Pemirsa pada Jumat sore, sesosok mayat ditemukan di Danau Toba dan membuat keger warga sekitar. Setelah mendapatkan laporan dari warga, Polsek Balige segera mengevakuasi korban tersebut dan membawa jenazah ke rumah sakit umum Porsea, Kabupaten Toba. Namun hingga saat ini belum ada anggota keluarga korban yang datang untuk mengambil jenazah tersebut. Pada Jumat sore, warga Balige sempat dihebohkan dengan penemuan mayat yang tenggelam di Danau Toba. Warga pun segera melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Balige. Anggota kepolisian Polsek Balige dan Basarnas bersama dengan masyarakat langsung mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Jasad korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Porsea, Kabupaten Toba. Identitas korban pun belum diketahui hingga saat ini. Sampai hari ini korban belum dapat dikebumikan karena tidak ada satupun keluarga atau kerabat yang datang ke rumah sakit. Sesuai keterangan dari pihak kepolisian, korban yang semula mencoba untuk berenang di pinggiran Danau Toba akhirnya tenggelam karena korban tidak bisa berenang dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kanitreskrim Polsek Balige, Ibda Jefriadi Silaban mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menemukan identitas korban. Hal ini dikarenakan sidik jadi korban tidak terdata. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 16.45. Korban ditemukan di perairan Toba, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ciri-ciri korban tinggi sekitar 165 cm, kulit hitam manis, tinggi mata bulat, rambut ikal, kemudian bercelana pendek berwarna hitam tanpa memakai baju. Saat ini mayat korban tenggelam tersebut telah diantar ke rumah sakit Korsea. Dan sudah dilakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, tidak ditemukan identitas. Diulangi, tidak ditemukan identitas dengan melakukan pemeriksaan sidik jari dan dicocokkan dengan alat identifikasi yang ada di kepolisian. Untuk itu, Jeffrey Adi menghimbau kepada keluarga yang merasa kehilangan kerabatnya untuk segera melapor ke Polsek Balige. Karena jika dalam beberapa hari tidak ada kerabat atau keluarga yang melapor, pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Toba akan segera mengumburkan jenazah korban. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Acon Sirait melaporkan.